Intro Selamat pagi pemirsa, apa kabar anda di pagi hari ini? Senang sekali, saya Gracela Taime dapat menjumpai anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil di rangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Warga di jalan Sultan Sarir Merauke dikejutkan dengan penemuan sesosok jenazah pria. Di landa cuaca buruk sebulan terakhir, harga ikan di Pasarua Manggu Merauke mahal. Cabang olahraga sepak bola Papua masuk grup berat dalam ajang PON Papua. Warga di jalan Sultan Sarir Merauke Rabu kemarin dikejutkan dengan penemuan jenazah. Lalu lintas macet karena warga yang berkerumun melihat jenazah. Polisi yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi dan mengevakuasi jenazah ke rumah sakit umum daerah Merauke. Kondisi mayat sudah membusuk, diduga sudah meninggal dua hari. Tadi kita sementara kerja, jadi Mas Teman ini dia mau potong batang pisang itu. Dia potong batang pisang tapi dia telah biru banyak, baru tak teman ada kaki. Jadi bang, Omir itu tolong dia dulu. Dia masuk, pas lihat, ini habis itu sudah jenazah, orang meninggal. Jadi, ke depan suruh ke polisi. Oh, gitu. Kenal, dia tetap jenazah, kenal dia, kenal? Kenal? Kenal, kenal. Orang gila di situ, kita tahu di situ. Oh, gitu ya. Kita kerja juga lama juga di situ. Sementara itu, Kanit SPKT Polres Merauke Ibda Hassan Humahua meminta warga yang kehilangan keluarga datang melapor. Suara ini ada salah satu kasus yang menonjol, yaitu penemuan mayat di Jalan Sutan Sarit. Sekitar 20 meter dari Jalan Poros. Jadi, sementara mayat akan dievakuasi ke Rumah Sakit Umum untuk divisum atau dilaksanakan pemeriksaan oleh tim milis. Sementara jenis keramin dari jenazah tersebut diperkirakan laki-laki umur sekitar 35 tahun. Sampai saat ini kita belum tahu gitu, anggota sudah ada di TKP dan persiapan untuk dievakuasi ke Rumah Sakit Umum. Polisi masih menunggu hasil otopsi Rumah Sakit untuk memastikan penyebab pasti kematian korban. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua. Sekelompok warga di Mimika ini memblokade Jalan Poros Irigasi Rabu kemarin. Mereka memblokade ruas jalan sehingga kendaraan tidak bisa melintasinya. Ini dipicu sengketa lahan antara dua kelompok warga di daerah ini, namun masyarakat luas menjadi korban. Warga yang memblokade jalan mengaku tanah mereka telah diserobot sekelompok warga lain. Karena tidak ada penyelesaian, mereka akhirnya menutup jalan poros irigasi. Polisi langsung mendatangi lokasi kejadian dan membuka blokade. Kami harapkan bahwa cara-cara berpindah dalam melakukan pemalangan itu tidak dibenarkan. Karena itu menggantung keamanan ketiga masyarakat. Ya puji Tuhan, tadi selama selesai melakukan pemalangan, ya kita bisa menjelaskan dan masyarakat paham untuk tidak melakukan pemalangan. Yang jelas masalahnya menjadi atensi, bisa kita ketahui karena akan menjelang pon. Pon 20 tahun 2021. Ini kita harus menghasilkan kesedaran dari masyarakat untuk menjari hal-hal yang dapat menggugikan semua. Karena ini sangat mendanggu, sangat mendanggu semua dari aktivitas dari masyarakat. Setelah dihimbau polisi, akhirnya warga bersedia membuka blokade jalan dan mengadukan masalah itu melalui jalur hukum. Dari Mimika Papua, Igo Batmemolin, melaporkan. Lebih dari sebulan ini nelayan di Merauke tidak melaut karena cuaca buruk. Mereka saat ini hanya memperbaiki perahu dan jala hingga ada kepastian cuaca membaik. Cuaca buruk melanda perairan Merauke dengan tinggi gelombang mencapai 3 meter. Kondisi ini sangat berbahaya bagi para nelayan. Akibat nelayan tidak melaut, harga ikan di Pasar Wamanggum Merauke menjadi mahal. Ikan yang biasa dijual Rp50.000 per ekor kini naik menjadi Rp100.000 per ekor. Bahkan beberapa pedagang tidak memiliki stok ikan untuk dijual. Harga sekarang? Sudah lagi naik, sudah lagi susah ikannya. Oh gitu, kenapa itu? Pasar ini terlalu angin, ombak. Apalagi sekarang lagi musik agak Cina. Kanya orang kebanyakan ganti jaring sekarang. Jadi pelaut tidak, penjaring tidak berani melaut ya? Tidak berani di Jawa. Ombak itu sampai? Jangan dekat saja, karena ombaknya besar. Sekarang kalau satu tali itu berapa di Jawa sekarang mahal ya? Sekarang yang dulunya Rp50.000 saja berikan, sekarang sudah naik sampai Rp80.000 kalau ada itu. Kalau ada ya? Susah ya? Dan sekarang kita itu putar baliknya di ikan rawa saja. Ikan rawa saja ya? Untuk menyiasatinya, pedagang di pasar ini banyak menjual ikan rawa yang harganya relatif lebih murah, sambil berharap cuaca kembali normal. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua. Mahasiswa ini ditangkap tim buser Satres Krimpol Res Merauke karena mencuri sepeda motor di sebuah gudang di kawasan Sasate Merauke selasa lalu. Sepeda motor milik penjaga gudang tersebut dicuri saat pemilik lupa mencabut kunci dari stop kontak. Pelaku yang saat itu sedang melintas di lokasi tidak mau melewatkan kesempatan motor langsung dibawa kabur. Beberapa waktu kemudian si pemilik motor langsung melapor ke polisi setelah melihat sepeda motornya digendarai pelaku. Penjurian kendaraan bermotor ini terjadi di Jalan Sesate, Kabupaten Merauke, tepatnya di gudang Tokohera. Berawal dari korban memarketkan kendaraan tanpa dilepaskan kuncinya. Jadi motor-motor yang ada di Tokohera rata-rata mereka tidak melepaskan kunci ataupun di kunci dobel. Sehingga terlapor atau tersangkai masuk ke dalam kemudian lihat situasi tidak ada orang yang melihat kemudian langsung membawa lari kendaraan-kendaraan ini. Kemudian dalam proses penangkapan anggota dapat informasi dari masyarakat kemudian dia dikejar oleh masyarakat. Dan saat itu juga anggota busir langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku. Oke kemudian untuk jenis motor adalah jenis motor X-ray. Pasal yang kami sangkakan 362, pasal 362 KUHP, ancaman hukuman 5 tahun penjara. Ya ini modus-modus kayak begini sering terjadi ketika masyarakat lelah ala lengah. Masyarakat lelah, masyarakat Merauke rata-rata saya lihat beberapa kejadian modus-modus pencurian. Ya itu yang Bang Nafi sampaikan, kejahatan terjadi bukan karena ada niat pelakunya tetapi karena ada kesempatan. Dan ini memang yang terjadi di Kota Merauke. Modus-modus ini yang terus terjadi beberapa bulan ini sampai dengan sekarang terjadi seperti ini. Kunci setir tidak di kunci dobel, kemudian kunci masih melekat di motor. Jadi ini yang perlu rekan-rekan sampaikan juga kepada masyarakat. Pelaku adalah mahasiswa tingkat akhir di salah satu universitas di Merauke. Ia masih menjalani pemeriksaan di Mapolres dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Muhammad Ritwan melaporkan dari Merauke, Papua. Ratusan pedagang di Pasar Wamanggu ini antri untuk mendapatkan giliran suntikan vaksin kedua. Sejak pagi mereka sudah berkumpul di Pasar Wamanggu, padahal petugas vaksinasi baru datang pukul 11 siang. Minat warga untuk divaksin belakangan semakin tinggi, sehingga tidak jarang dosis vaksin tidak mencukupi. Petugas menyiapkan ratusan dosis vaksin merek Sinovac untuk seluruh pedagang di pasar ini. Ya, Bu Titi, hari ini berapa dosis yang disiapkan untuk pedagang ini yang pagi hari ini? Jadi hari ini kita jadwal untuk vaksinasi dosis kedua. Kita mau sebanyak-banyaknya orang yang sudah waktunya dosis kedua atau yang sudah lewat dosis kedua. Untuk vaksin, no problem. Kita siapkan. Siap semua saudara ya. Oke. Vaksinasi terus gencar dilakukan Satgas COVID-19 untuk mencapai target sekitar 124 ribu orang. Hingga September ini baru 70 ribu warga yang divaksin atau sekitar 56 persen. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua. Tim sepak bola Papua berada dalam satu grup bersama juara bertahan Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku Utara. Kepastian ini berdasarkan hasil undian grup untuk cabang sepak bola putra maupun putri yang digelar panitia besar pekan olahraga nasional bidang pertandingan yang digelar Senin lalu di salah satu hotel di Jayapura. Grup A adalah grup neraka karena Tuan Rumah akan bertemu dengan tim kuat Jawa Barat. Sementara di grup B diisi tim sepak bola Jawa Timur, Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Dan grup C yakni Kalimantan Timur, Aceh, Sulawesi Utara, dan Bengkolo. Pertandingan cabang olahraga putra akan digelar lebih awal yakni 27 September mendatang di tiga venue. Tim di grup A akan bertanding di Stadion Mandala Jayapura. Grup B di Stadion Mahacandra Uncen dan grup C berlaga di Stadion Barnabas Yowe Sentane. Ketua ASPROF PSSI Papua Benhur Tomimano optimis, cabor sepak bola putra dan putri bisa menembus babak final dan meraih medali emas. Benhur mengatakan semua tim lawan mempunyai kekuatan yang merata. Dan semua tim adalah tim-tim yang kuat dan tim-tim yang berat. Ya setengah bagaimana kita melihat pelaga pertandingan nanti. Dan semua tim adalah tim yang berat yang mereka juga mempersiapkan diri yang lebih hebat. Ya saya lihat tim-tim yang berat seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Kaltim, Aceh, ini cukup berat. Ya saya kira sebagiannya yang tadi saya pencapaannya sangat merata di grup A, B, dan C. Tapi Bapak optimis dengan tiga nomor kita di Papua? Ya saya yakin untuk dua nomor ini, putra dan putri, kita bisa sampai di pinangan. Sementara untuk sepak bola putri, tim Tuan Rumah Papua berada di grup A bersama dengan Jawa Barat dan Papua Barat. Sementara grup B dihuni DKI Jakarta, Kalimantan Tengah, dan Bangka Belitung. Semua pertandingan sepak bola putri digelar di Stadion Katapal, Merauke. Pengundian cabang olahraga sepak bola pon mengukir sejarah sendiri karena tidak hanya dilakukan secara luring namun juga daring. Hendra melaporkan dari kota Jaipura, Papua. Dinas Kesehatan meminta seluruh atlet dan ofisial yang akan berlagak di Merauke untuk segera mengurus dokumen kesehatannya termasuk sertifikat vaksin. Kepala Dinas Kesehatan Merauke Dr. Neville Muskita mengatakan sistem administrasi kesehatan di Kemenkes sangat ketat, sehingga jika ada satu atlet atau ofisial yang melanggar akan dikenakan sanksi tegas. Bapak-bapak sertai, like atlet ofisial, pampel, dan semua petugas yang terkait dengan pelaksanaan pon di Kabupaten Merauke. Untuk yang kedatangan itu kan semua sekarang sudah satu data. Jadi hasil vaksin, kemudian hasil pemeriksaan antigen atau PCR, kemudian dengan dokumen perjalanan, itu semua sudah jadi satu terintegrasi ya. Sudah jadi satu atau terintegrasi dengan yang peduli ini dulu. Sehingga data itu bisa kita akses. Jadi semua yang datang pasti sudah itu. Sudah tervalidasi dengan sistem itu. Sehingga memang kalau misalnya mereka tes PCR atau antigen sebelum datang, kemudian vaksinasi, itu semua harus sudah tercatat di situ. Sehingga bisa kita monitor. Jadi kalau ada peserta, ofisial, dan atlet yang mungkin belum vaksin, akan vaksin di Merauke ini dong? Semua kan harus sudah tervaksinasi. Jadi di daerah asal saya pikir sudah tervaksinasi. Karena itu yang tadi saya bilang, ketika mereka mau datang, itu di bandara asal, itu sudah terscan gitu. Mereka layak terbang atau tidak, layak datang atau tidak, untuk layak datang atau tidak, itu kan tergantung dari input data tadi. Sudah tervaksinasi atau tidak, hasil pemeriksaannya, antigen atau PCR-nya, bagaimana negatif atau apa. Kemudian eh haknya. Tiga itu sudah terkoneksi dengan peduli lindungi. Ya, sehingga memang, ya sekarang semua harus bayar aplikasi itu. Sehingga semua terumah itu. Untuk pelaksanaan PON ke-20 Papua, Merauke akan menjadi tuan rumah untuk delapan cabang olahraga. Diperkirakan sekitar 7 ribu atlet dan ofisial yang akan datang ke Merauke dalam waktu dekat. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua. Program vaksinasi keliling di Mimika ini baru pertama kali dilakukan dan ternyata mendapat tangkapan positif dari masyarakat. Sebagian warga masih ada yang takut dan ragu untuk divaksin pertama kali. Gadis ini menangis ketika menerima suntikan vaksin pertama. Tim vaksinator dari Kodim menyediakan 20 dosis vaksin untuk program vaksinasi keliling ini. Vaksin mobile ini yang kita siapkan sebenarnya gelombang pertama kita siapkan 20 dosis. Kenapa kita siapkan 20? Karena untuk keefektifan dari vaksin. Biar transportasinya tidak terlalu banyak goyangan. Nanti akan kurang kita akan ambil lagi nanti di rumpit bank. Seperti itu. Untuk batasannya hari ini kita tidak ada batasan sampai selesai nanti. Kita mainkan. Jika animo masyarakat banyak, nanti kita akan dinamika di lapangan kita lihat, nanti kita akan ambil lagi berapa rusuk lagi. Karena ini pertama kali kita laksanakan, terutama dari Kodim 17-10. Nanti kita evaluasi bagaimana kelanjutannya. Yang kurang akan kita perbaiki, yang baik akan semakin baik kita buat. Tim vaksinator dari Kodim juga memberikan himbawan kepada warga agar meluangkan waktu datang ke tempat vaksinasi keliling. Karena vaksinasi penting untuk mencegah COVID-19, vaksinasi keliling bertujuan untuk memperluas jangkauan dan program ini akan terus dilakukan Pemda guna mengejar target vaksinasi sebelum Oktober. Dari Mimika Papua, Igo Batmomolid melaporkan. 30 rumah anggota Brimob Merauke resmi dibangun kembali. Rumah dinas yang selama ini ditempati anggota Brimob Batalion D Pelopor Merauke sering dilanda banjir ketika hujan deras. Selain itu, banyak anggota Brimob yang tinggal di luar asrama yang belum memiliki rumah, akhirnya mendorong Mabes Polri melalui Polda Papua memberikan bantuan dengan membangun 30 unit rumah. Rumah bertipe 36 meter persegi itu ditargetkan selesai dibangun tahun ini. Pengunan rumah dinas ini dikhususkan kepada kondisi-kondisi bangunan atau rumah-rumah dinas yang sudah tidak layak dalam hal ini apabila terjadi banjir, maka untuk perumahan-perumahan yang sudah lama bisa mengalami kebanjiran. Tentunya dengan bangunan baru yang dibangun oleh dinas tentunya akan menghindari hal-hal ini artinya banjir yang terjadi tidak akan kembali menimpa ataupun bisa masuk ke dalam perumahan anggota dan tentu saja dengan kondisi rumah dinas yang layak tentunya akan menambah semangat dan juga menjadi perhatian bagi kami jajaran Bremok Batalon Developer untuk bekerja dengan lebih baik. Tentunya perhatian pimpinan dalam bentuk kesehatan rumah ini merupakan hal yang luar biasa dan membanggakan bagi kami karena kami berada di ujung timur tetapi dengan kesehatan yang diberikan kepada kami terutama dalam bentuk bangunan rumah ke dinasan mengurangi yang pertama biaya hidup di luar yang kedua apabila terjadi musibah banjir kami tidak mengalami dan yang ketiga rasa kekeluargaan dan kebersamaan sebagai anggota kepolisian boleh terjalin dan terbina di dalam kesatrian Bremok Batalon Diplopor Merauke. Penguatan Bremok juga dilakukan karena polisi akan mengamankan pondi Merauke. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Gracela Taime, mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktifitas, sampai jumpa. Wanyambe! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!